Intro Saudara saya membutuhkan akan konsentrasi ekstra dari semua saudara Dan saya berdoa apa yang akan Tuhan ajarkan buat kita hari ini Akan membawa kepada sebuah pengertian yang next level dalam kehidupan kita Alkitab berkata umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan Banyak orang mengatakan pak buat apa sebuah pengetahuan Tapi saya berkata Alkitab mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan Hari ini saya mau bagi sebuah pengalaman yang Tuhan berikan Buat Anda yang mengikuti perkembangan dunia mungkin lebih gampang Mungkin lebih gampang untuk menerima Tapi yang tidak dengan pelan saya akan coba semaksimal saya bisa Untuk berikan sesuatu yang sangat simple At least Anda akan punya gambaran Apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini Dan saya harap ini memberikan sebuah gambaran Bahwa dunia ini sebetulnya tidak bergulir Hanya asal bergulir Karena banyak orang berkata ya dunia ya seperti inilah Besok ya kurang lebih samalah bergulir Lalu ada berbagai peristiwa Ternyata tidak Ada dua kekuatan yang sebetulnya Sedang bergerak dalam sebuah perencanaan Dan desain yang berbeda Yang satu Tuhan Dengan versi yang begitu mulia Merencanakan dan mendesain kita Jadi ajaib Tapi yang satu itu versi ancurnya Itu versinya setan Nah hari ini saya akan coba Mengajak kita belajar tentang Plan and desain Tapi coba kita lihat dalam konteks Dunia keseluruhan Dan saya percaya beberapa data nanti ketika saya sebut Mungkin akan mengejutkan saudara Karena ini sesuatu yang serius sekali Nah Saya hari ini mau cerita sesuatu yang Mungkin buat beberapa saudara itu merupakan hal yang total baru Tetapi Saya merasa Tuhan buka dengan sangat ajaib sekali Karena ini menyangkut akan masa depan dari bangsa ini Apa yang Tuhan katakan Bahwa kita harus menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Itu bukan hanya sebuah omongan kosong Tapi sesuatu yang saya percaya Sudah waktunya untuk kita orang Indonesia Gereja Tuhan di tempat ini Bergerak dan jadi berkat Buat bangsa-bangsa Nah karena itu Apa yang saya bagi hari ini Saya tidak berkata bahwa ini hal yang terlalu besar Saya akan tunjukkan banyak data Saya pribadi ketika Tuhan buka semua data ini Saya kaget sekali Dan saya harap dengan konsentrasi Dan bantuan roh Tuhan Anda bisa nangkep Anda bisa ngerti Lalu kita menyadari Bahwa Tuhan itu dalam perencanaan Yang sangat sempurna Dan kita adalah bagian daripada Bangunan rumah Tuhan yang luar biasa Yang dia sedang kerjakan buat kita Nah saudara Saya ingin memberikan Tiga dasar sebetulnya Mengapa Akhirnya kami pergi ke London Yang pertama sebetulnya pada waktu itu Kami lagi berdoa Dan Tuhan bicara begini Nah di Inggris Di UK Akan terjadi sebuah perubahan Yang sangat fundamental sekali Sebelum itu terjadi Kalian harus ambil Sebuah warisan rohani Yang sebetulnya tersimpan Di dalam negara mereka Selama berabad-abad Dan bahkan sekarang mereka pun Tidak menyadari Bahwa itu adalah sebuah warisan rohani Yang luar biasa Saudara kalau anda memperhatikan Tidak ada negara Yang pernah menguasai dunia Sedemikian nyata dan real Seperti kerajaan Inggris Mereka dulu mengatakan Di Britania Raya Di Great Britain Seluruh daerah jajahan mereka Matahari tidak pernah terbenam Ya jelas saudara Karena yang satu terbenam mataharinya Di belahan yang lain Yang merupakan jajahan mereka Matahari lagi muncul Jadi mereka berkata Di seluruh Great Britain ini Matahari tidak pernah terbenam Itu luar biasa sekali Nah Tuhan berkata Sebetulnya itu bukan semata-mata Kemampuan satu bangsa Karena kalau anda perhatikan Itu kan kepulauan kecil sebetulnya Di ujung dari Eropa Tapi kekuatannya untuk menaklukkan dunia Dahsyatnya ajaib sekali Dan Tuhan berkata Itu kalau bukan dari Tuhanmu Tidak mungkin Yang pertama dia berkata Tapi mereka akan mengalami Sebuah perubahan yang cukup fundamental Dan Tuhan berkata Sebelum terjadi Warisan itu yang dari aku Ambil nak buat bangsa Lalu anda berkata Buat apa sih pak Kok ngomong gede-gede Oh tidak Anda tahu tahun lalu atau dua tahun lalu Perdana Menteri Inggris Datang ke Jakarta Dan ketika dia memberikan speechnya Ketika dia pulang Dia berkata begini Salah satu negara yang Kelak akan menjadi Pesaing Inggris di dunia Adalah Indonesia Coba anda pikir ya Kita di Indonesia ini Tiap hari dicekoi berita Ini protes ini Di demo Orang dikasih duit 50 ribu Orang berkata begini Ini sebetulnya Mau dibawa kemana negara ini Apa yang anda tidak lihat Tuhan lihat Kalau Tuhan merencanakan Tidak ada yang bisa menggagalkan Siapa pernah berpikir Dari kota ini Bisa kirim misionari Hampir 200 negara di dunia Dalam waktu 5 bulan Siapa yang pernah berpikir Itu akan terjadi Kenyataannya sudah terjadi Saya bicara di depan Begitu banyak orang Yang anda pernah masuk Pergi ke bangsa-bangsa Kondisi di Burundi Dimana Dimana tempat belusuan Saya bahkan tidak tahu Itu di peta dimana Orang masuk ke daerah-daerah Yang saya berkata Apa ada daerah seperti itu Yes Kalau anda lihat Di bagian utara Eropa Ada namanya Apa ya Faroe Island Itu mencit dekat kutub Sudara Ada namanya Apa ya Island Pak Sugi itu pernah kesana Keluyuran Lihat satu gereja Di depan gereja Katanya itu rumah pendetanya Bingung ini kok ada orang Orang Asia di Island Itu isinya Tidak tahu berapa orang Didatangi Dan dia terbakar Ketika ini ada orang Indonesia Sharing kegerakan Sharing Tuhan Punya passion Buat Tuhan Yesus Tapi ada orang-orang Yang tidak mudeng Disuruh buat peta-buta Sekarang anda Lebih dari guru Saudara Masuk kemana-mana Seluruh Cina Kita masuki Seluruh India Total dimasuki Kalau kita Dikatakan Tuhan akan jadi berkat Bagi dunia Saya mau percaya Itu sudah terjadi Dan sedang terjadi Dan akan terjadi So yang pertama Tuhan berkata Nak akan terjadi Perubahan yang fundamental Ambil itu blessingnya Yang kedua Waktu di Singapura Pada waktu itu Kami hamba-hamba Tuhan Berenam berdoa Kami ngumpul di Singapura Sebentar kami berdoa Dan Ibu Nani Mendapat pesan Tuhan Dan saya belum pernah Sebetulnya dengar Pesan yang sangat detail Seperti ini Aneh Tidak ada Omongan soal Inggris Tidak ada Omongan apapun Kami hanya Ngumpul Berdoa Tiba-tiba Tuhan bicara Begini Dolar Amerika Akan hancur Well Semua orang Tahu Sebetulnya Amerika Hanya nunggu Waktu Sebetulnya Kemudian Tuhan berkata Euro Juga akan Melemah Dan aneh Dia berkata Begini Yang akan tetap Kuat Pound Sterling Dan negara-negara Di bawah cover Inggris Akan paling lumayan Tapi dia bilang Yang paling kuat Mata uangnya Akan Pound Sterling Sekarang pun Seperti itu Dan Dalam pesan Tuhan itu Tuhan berkata Kalau kamu mau simpan Mata uang asing Simpan Dalam bentuk Pound Sterling Kemudian Tuhan ngomong begini Ketika nanti Goncangan itu Mulai keras Makin keras Negara-negara Yang masih Akan stabil Adalah yang Di bawah Inggris Dan itu Yang sebetulnya Dari awal Sebelumnya Tuhan berkata Sebelum ada Perubahan Fundamental Di Inggris Ambil dulu Warisan mereka Jadi Ini ada Sesuatu yang aneh Terus yang ketiga Coba anda lihat Kitab Nabi Yirimnya Fasal 33 Saya ajak anda melihat Pada ayat yang ketiga Dan kita lompat Ke ayat yang ke 17 Berserulah Kepadaku Maka aku akan Menjawab engkau Dan akan Memberitahukan Kepadamu Hal-hal Yang besar Dan yang Tidak terpahami Yakni hal-hal Yang tidak Kau ketahui Kalau anda Diajari Tuhan Hal-hal yang besar Yang engkau Tidak memahami Dan engkau Tidak mengerti Jangan ditolak Karena ternyata Ada begitu banyak hal Di luar Kemampuan kita Memikirkannya Itu ada Real Dan Tuhan Berkata Kalau engkau Berseru Aku akan Tunjukkan Kepadamu Nah saya Terus terang Ketika ada Pesan Tuhan Seperti ini Saya bilang Tuhan Aku pernah Ke Inggris kok Aku pernah Muter-muter Ke London Apa yang baru Apa yang besar Yang tidak Aku pahami Tapi kemudian Roh Kudus Seperti menyadarkan Berkata Nak Kemampuan Berfikirmu Terlalu Terbatas Ada Begitu Banyak hal Yang tidak Terpahami Sebetulnya Yang ada Di hadapanmu Nanti Tuhanmu Akan Tunjukkan Itu Masih Diirimnya Fasal Yang ke 33 Sebab Beginilah Firman Tuhan Keturunan Daud Tidak Akan Terputus Duduk Di atas Tahta Kerajaan Kaum Israel Dan Keturunan Imam-imam Orang Lewi Anda Garis bawahi Kata Daud Dan Lewi Tidak Akan Terputus Mempersembahkan Korban Bakaran Di hadapanku Dan Membakar Korban Sajian Dan Mengorbankan Korban Sembelian Sepanjang Masa Firman Tuhan Datang Kepada Yirimiah Bunyinya Beginilah Firman Tuhan Jika Kamu Dapat Mengingkari Perjanjianku Dengan Siang Dan Perjanjianku Dengan Malam Sehingga Siang Dan Malam Tidak Datang Lagi Pada Waktunya Maka Juga Perjanjianku Dengan Hambaku Daud Dapat Diingkari Sehingga Ia Tidak Mempunyai Anak Lagi Yang Memerintah Di Atas Tahtanya Begitu Juga Perjanjianku Dengan Orang Orang Lewi Yakni Imam Imam Yang Menjadi Pelayanku Seperti Tentara Langit Tidak Terbilang Dan Seperti Pasir Laut Tidak Tertakar Demikianlah Aku Akan Membuat Banyak Keturunan Hambaku Daud Dan Orang Orang Lewi Yang Melayani Aku Garis Bawai Lagi Kata Daud Dan Kata Lewi Ferman Tuhan Datang Kepada Yirim Bunyinya Tidakkah Kau Perhatikan Apa Yang Dikatakan Orang Orang Ini Kedua Kaum Keluarga Kedua Kaum Keluarga Dua Yang Dipilih Tuhan Itu Telah Ditolaknya Dengan Demikian Mereka Menghina Umatku Dianggapnya Bukan Suatu Bangsa Lagi Beginilah Ferman Tuhan Jika Aku Tidak Menetapkan Perjanjianku Dengan Siang Dan Malam Dan Aturan Langit Dan Bumi Maka Juga Aku Pasti Menolak Keturunan Yaakub Dan Hambaku Daud Sehingga Berhenti Mengangkat Dari Keturunannya Orang Orang Yang Memerintah Atas Keturunan Abraham Ishak Dan Yaakub Sebab Aku Akan Memulihkan Keadaan Mereka Dan Menyayangi Mereka Apa Kaitannya Antara Daud Dengan Lewi Rupanya Kalau Anda Baca Silsilahnya Maka Semua Raja-Raja Dan Ratu-Ratu Kerajaan Inggris Itu Adalah Keturunan Langsung Dari Suku Yehuda Terutama Daud Salomo Dan Di bawahnya Dengan Suku Lewi Itu Yehuda Dan Lewi Yehuda Punya Anak Dari Tamar Yaitu Peres Dan Serah Dari Dua Ini Peres Dan Serah Anak-anak Yehuda Ini Juga Dari Lewi Nanti Itu Menggabung Mereka Bergabung Jadi Sebuah Lain Dan Itulah Keluarga Kerajaan Inggris Sampai Dengan Hari Ini Jadi Dengan Tiga Pesan Tuhan Ini Yang Pertama Dia Berkata Akan Terjadi Perubahan Yang Fundamental Warisan Mereka Harus Kau Ambil Yang Kedua Tuhan Berkata Nanti Yang Akan Paling Kuat Adalah Mata Uang Mereka Yang Ketiga Tuhan Berkata Bahwa Sebetulnya Mereka Ini Yang Mewarisi Akan Apa Yang Dimiliki Oleh Daud Dan Lewi Dan Tuhan Sudah Janji Di Yirimiah Fasal 33 Nah Sekarang 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 Mau Cerita Dengan Saudara Kenapa Harus Kesana Kenapa Harus Diambil Kenapa Harus Diperangi Sebab Semua Blessing Itu Seakan-akan Sekarang Disandra Diikat Dikontrol Oleh Kuasa Gelap Setan Selalu Ingin Mencuri Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Anak-anaknya Setan Selalu Ingin Mengkopi Apa Yang Sebetulnya Tuhan Pernah Buat Saya Akan Coba Pelan-pelan Cerita Kesaudara Dan Saya Harap Anda Mengerti Karena Ini Sebetulnya Mempengaruhi Hidup Kita Karena Banyak Orang Itu Begini Saudara Ah Saya Kan Rakyat Biasa Dengerin Baik-baik Hidupmu Dan Hidup Saya Hidup Semua Orang Di Dunia Itu Sama Kalau Anda Tidak Masuk Dalam Rencana Tuhan Anda Kan Tergerus Dan Tergilas Dengan Rencana Setan Kami Pergi Masuk Ke Istana Buckingham Nah Jadi Sebagian Dari Istana Ini Setahun Setahu Saya Dua Bulan Dibuka Buat Turis Yang Lain Memang Masih Dipakai Ini Istana Aktif Bukan Museum Jadi Setahun Hanya Dipakai Dibuka Dua Bulan Anda Mesti Beli Tiket Online Terus Kemudian Sampai Sana Diganti Dengan Tiket Yang Mereka Beri Jadi Kami Istana Sambil Saya Bengong Tuhan Kok Nggak Ngerasa Apa-apa Ya Gue Ngapain Lihat Istana Begini Lihat Sejarah Masa Lalu Fotonya Ratu Elisabeth Ketika Masih Bayi Ada Ruang Mainan Anak-anaknya Mereka Apa Ya Saya Belang Akhirnya Kami Jalan Jalan Lihat Terus Tiba-tiba Saya Sampai Di Sebuah Tempat Yang Kalau Orang Bilang Itu Seperti Lorong Di Dalam Ruangan Kalau Anda Berkata Itu Orang Sini Bilang Tusok Sate Jadi Itu Ujung Sana Adalah Lihat Gerbang Yang Di Depan Sini Kalau Dibuka Pintunya Itu Kayak Lorong Nah Belakangnya Itu Taman Jadi Ujung Ke Ujung Angin Terus Lalu Saya Berdiri Anda Boleh Cek Anak-anak Saya Yang Ikut Saya Saya Berkini Aku Berasa Ada Yang Aneh Di Sini Ini Apa Sih Dari Depan Saya Lihat Itu Gerbang Ini Dan Waktu Itu Banyak Orang Di Depan Sini Terus Kemudian Ini Kok Sampai Belakangnya Taman Lorong Gini Sini Saya Bila Ini Kok Ada Yang Aneh Ada Apa Tapi Saya Nanggap Lebih Jauh Ini Ada Yang Aneh Tapi Saya Nggak Tahu Saya Datangi Petugasnya Saya Berkini Saya Berkini Ini Itu Museum Atau Istana Beneran Masih Dipakai Enggak Oh Masih Ini Memang Masih Dipakai Aktif Istana Ini Setahun Hanya Dua Bulan Untuk Turis Selanjutnya Ratu Pakai Tempat Ini Ini Dipakai Untuk Apa Di Antaranya Dia Berkata Untuk Terima Duta Besar Biasanya Mereka Masuk Dari Gerbang Depan Ini Terima Masuk Sampai Di Tempat Anda Berdiri Ini Ratu Akan Menerima Dengan Resmi Lalu Akan Diajak Masuk Ke Ruang Samping Sana Dan Itu Dikasih Batasan Sehingga Orang Enggak Boleh Masuk Dia Bilang Nah Disitu Dari Luar Dia Tunjukkan Ratu Akan Terima Duta Besar Atau Mungkin Menteri Atau Pejabat Lain Dan Mereka Akan Bicara Disitu Jadi Ini Bukan Museum Tidak Tapi Setahun Dua Kali Dua Bulan Kami Buka Untuk Umum Saya Bila Aku Kok Nggak Mungkin Apa Apa Ya Tapi Di Roh Saya Saya Berkata Gini Ini Ada Sesuatu Ini Akhirnya Kami Keluar Karena Sudah Selesai Mau Ngapain Headset Yang Berisi Rekaman Penjelasan Dan Sebagainya Saya Kembalikan Tapi Sampai Dengan Saat Terakhir Saya Apa Yang Harus Dibuat Sepertinya Kok Nggak Ada Apa 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 Ini Salah Sudara Kalau Anda Berjalan Dalam Roh Sudara Akan Mengalami Pimpinan Tuhan Yang Ajaib Dalam Hidupmu Dari Waktu Kewaktu Tapi Anda Mesti Punya Kesabaran Dan Kepekaan Untuk Bisa Menangkap Apa Yang Tuhan Mau Katakan Kepada Sudara Nah Terus Kami Keluar Keluarnya Lewat Belakang Ada Taman Danau Kecil Kami Keluar Nah Waktu Keluar Itu Sampai Di Pinggir Jalan Besar Yang Ada Persis Terletak Di Belakang Istana Buckingham Nah Saya Mau Cerita Ke Anda Ini Buckingham Palace Yang Ada Lingkarannya Kalau Anda Tarik Lurus Ini Sampai Nanti Keluar Lewat Taman Tarik Lurus Tiba Tiba Anda Akan Keluarnya Di Jalanan Ini Ini gedung Persis Di Belakangnya Buckingham Nah Kami Itu Berdiri Di Depannya Sambil Nunggu Bis Saya Tidak Tahu Bagaimana Hampir Tiap Hari Kita Ganti Sopir Kami Memang Tidak Mau Tour Guide Nanti Malah Ngerepoti Kita Gerak Bebas Sendiri Asik Tidak Usah Ngikuti Turnya Kemana Kemana Karena Kita Belajar Ngikuti Kemana Tuhan Mau Bawa Kita Jadi Kita Keluar Di Kontak Oh Ya Ya Kami Kesana Kami Kesana Itu Hampir Menurut Saya 40 Menit Ada Kami Tunggu Ujungnya Dia Nunggunya Di Ujung Sebelah Sana Tapi Itu Pun Bagian Daripada Rencana Tuhan Saya Belajar Begini Sudara Kalau Anda Hidup Dalam Kehendaknya Kadang Kadang Anda Berfikir Ini Sebuah Kondisi Yang Salah Ibu Lisa Waktu Berangkat Menurut Saya Dia Berkata Apa Yang Salah Dengan Tidak Ada Yang Salah Dengan Itu Karena Itu Bagian Dari Rencana Tuhan Kalau Sampai Dia Berangkat Maka Yang Sebentar Lagi Saya Ceritakan Ke Saudara Tidak Akan Terjadi Hari Itu Selesai Di Buckingham Kami Nunggu 40 Menit Sobir Bisnya Tidak Karuan Tidak Tau Kemana 40 Menit Kemudian Baru Dia Memberitahu Ternyata Di Ujung Yang Lain Jadi Setengah Jam Lebih Kami Tung Lihat Ini Di Depan Sambil Nunggu Dan Tiba-tiba Saya Kaget Sebab Gedung Ini Itu Punya Nomor Jalan 33 Saya Waktu Mau Berangkat Teman Saya Bu Lisa Berkata Pak Kalau Di Scotland Freemason Angka Tertinggi Mereka 33 Saya Berdiri Loh Kok 33 Ini Gedung Persis Di Belakang Buckingham Palace Dan Ada Nomornya Gede Di Situ 33 Dan Nama Gedung Ini Adalah Gross Venner Palace Ternyata Ini Gedung Perkantoran Termasuk Yang Paling Mahal Di London Dan Hanya Kira-kira 6 Perusahaan Yang Pakai Gedung Ini Nah Waktu Lihat Kata Gross Venner Palace Saya Bilang Ini Aneh Lalu Teman Yang Ikut Berkata Gini Loh Pak Ini Kan Tempat Perusahaan Yang Memberikan Surat Undangan Ke Ibu Lisa Saya Bila Maso Saya Punya Bukti E-mail Dibuka Persis Gross Venner Palace Nomor 33 Saya Bilang Masuk Loh kok Kebetulan Saya Bilang Gross Venner Artinya Apa Dicek Lagi Itu Dari Bahasa Perancis Artinya Apa The Mighty Hunter Pemburu Yang Gagah Perkasa Loh Nimrod Kalau Kalau Anda Baca Di Alkitab Nimrod Itu Yang Kemudian Kelak Dipercaya Membangun Menara Babel Mendapat Julukan Di Alkitab Pemburu Yang Gagah Berkasa Mighty Hunter Saya Bilang Kok Aneh Dan Anda Tahu Ketika Saya Melihat Ke Atas Di Atas Anda Lihat Gambar Seperti Ini Saya Saya Bilang Sama Anak Anak Coba Dicek Ini Itu Apa Sekarang Kalau Anda Bisa Internet Itu Luar Biasa Lalu Dijelaskan Katanya Inilah Gambar Malekat Mikael Yang Sedang Nyiksa Iblis Tapi Kalau Anda Perhatikan Iblisnya Kok Perempuan Semua Dan Tuhan Berkata Bukan Mikael Tidak Mata Setan Begini Semua Ini Gambar Setan Semua Saya Tahu Pengertian Dasarnya Apa Waktu Mereka Bangun Ini Tapi Yang Membuat Saya Kaget Adalah Patung Di Atasnya Di Ujung Bangunan Itu Karena Anak Lihat Ini Gambar Petir Ya Kan Terus Ini Naga Ini Sebetulnya Simbol Bola Dunia Dan Tuhan Berkata Ingat Perkataan Yesus Aku Melihat Iblis Jatuh Seperti Kilat Dan Ini Gambar Sebetulnya Malekat Jatuh Lalu Tiga dari kami Nyebrang Mutri gedung Itu Terus Satu Di antaranya Masuk Kedalam Dia tanya Pak Apakah Perusahaan Ini Ada Disini Dia Tertawa Dicek Gak Ada Disini Hanya Ada Enam Perusahaan Besar Dunia Yang Ada Disini Nama Itu Tidak Ada Belakangan Saya Diberitahu Katanya Itu Nama Holding Yang Ada Kita Belum Tahu Sebetulnya Tapi Dengan Peristiwa Ibu Lisa Ditolak Visanya Nama Grossvener Ini Menjadi Sesuatu Kok Bisa Pas Saya Diam Cukup Lama Saya Dengar Ingat Dia Ngomong Gini 33 Ini Nomor 33 Roh Kudus Ngomong Sama Saya Nak Kata Kuncinya 33 Hari Itu Tiba-tiba Semuanya Berubah Dan Saya Berkata Mari Kita Pelajari Ada Apa Dengan 33 Dan Roh Tuhan Ngomong Sama Saya Ini Sebelum Kita Pelajari Lebih Jauh Nak Yesus Mati Dan Bangkit Waktu Usia 33 Raja Daud Memerintah Di Yerusalem 33 Tahun Wah Aneh Nah Sekarang Saya Mau Coba Aja Anda Melihat Pada Waktu Saya Melihat Gedung Itu Saya Belang Ini Gedung Namanya Apa Gross Fenner Palace Apa Itu Gross Fenner Dicari Dikamu Saudara Kata Gross Fenner Itu Dari Bahasa Perancis Yang Artinya A mighty Hunter Pemburu Yang Gagah Perkasa Saya Kaget Saudara Sebab Sebutan Pemburu Yang Gagah Perkasa Itu Adalah Sebutan Buat Nimrod Yang Di Alkitab Itu Dan Itu Dia Yang Diakini Sebetulnya Membangun Menara Babel Saya Belang Aduh Ini Ada Kaitan Apa Ya 33 Gross Menar Palace Dengan Gambar Gambar Iblis Seperti Itu Dan Dia Seput Dirinya The Great Hunter Mighty Hunter Nimrod Yang Bangun Menara Babel Saudara Dengerin Saya Saya Mau Bacakan List Dan Kemarin Dokter Leriki Favre Tambah Ketika Saya Cerita Angka 33 Beliau Berkata Pastor Angka 3 Di Alkitab Itu Sebetulnya Angkanya Tuhan Itu Angka Sakral Tuhan Itu Angka 3 Dan 3 Itu Selalu Sakral Sebetulnya Saya Mau Tunjukkan Daftarnya Pertama Tadi Saya Berkata Yesus Mati Dan Bangkit Di Usia 33 Tahun Daud Memerintah Di Yerusalem Alkitab Berkata 33 Tahun Mujijat Yang Dibuat Yesus Beberap Banyak Ahli Ngitung Sebetulnya 33 Kali Selama Itu Yang Dicarat Direkord Di Alkitab Kata Elohim Dalam Kitab Kejadian Disebut 33 Kali Tapi Angka 3 Sebetulnya Angka Trinitas Bapak Putra Dan Roh Kudus Ada Roh Jiwa Tubuh Yesus Bangkit Pada Hari Ketiga Ada Tiga Penghulu Malekat Besar Mikael Gabriel Rafael Ketika Orang Majus Datang Kepada Yesus Di Bethlehem Mereka Menyumbang Emas Kemenyan Dan Mur Ada Tiga Murid Paling Dekat Dengan Yesus Petrus Yohanes Yakubus Ada Tiga Yang Muncul Di Bukit Kemuliaan Yesus Musa Dan Elia Ketika Musa Diperintahkan Membangun Akan Kemah Pertemuan Ada Ruangan Halaman Ruangan Suci Dan Ruangan Mahasuci Ada Tiga Macam Kasih Eros Filio Dan Agabe Ada Tiga Pemimpin Besar Ketika Eksodus Musa Harun Dan Miriam Ada Tiga Orang Yang Berani Menentang Perintah Raja Nebukad Nesar Dengan Tidak Menyembah Patungnya Sampai Masuk Kedapur Api Sadrah Meshah Abed Nego Kenal Kita Mengatakan Tinggal Tiga Ujungnya Iman Pengharapan Dan Kasih Saya Bisa Bicara Ke Anda Sangat Banyak Dari Kejadian Sampai Wahyu Tentang Angka Tiga 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 Dan Dr. Larry Kivauver Berkata Kepada Saya Dia Berkata Begini Aku Lagi Mengedit Buku Yang Belum Terbit Ada Satu Anak Tuhan Yang Nulis Tentang Angka Tiga Di Alkitab Karena Iblis Suka Menduplikasi Atau Niru Tapi Tiga Itu Sebetulnya Angkanya Tuhan Itu Bicara Tentang Sesuatu Yang Sakral Angka Tiga Itu Dan Itu Miliknya Tuhan Karena Itu Bapak Putra Dan Rokudus Itu Angka Trinitas Waktu Waktu Kami Pelajari 33 Kami Menemukan Yang Aneh Dan Kota London Terbagi Dalam 33 Distrik Distrik Ke 33 Itu Namanya City Of London Ini Juga Aneh Lagi City Of London Itu Punya Pemerintahan Otonom Mereka Tiap Tahun Punya Mayor Punya Wali Kota Khususus Ratu Inggris Itu Kalau Mau Masuk City Of London Minta Ijin Dulu Mereka Punya Polisi Sendiri Sejarahnya Panjang Tapi Saya Tunjukkan Ke Anda Lihat 33 Miles Total 33 Distrik Ada 33 Point Of Entry Jalur Untuk Masuk Ke London 33 Kalau Anda Naik Base Kota Di London Ada 33 Trajek Jurusan Jalur Semua 33 Kebetulannya Jadi Kalau Anda Melihat Semua By Design 33 Ada Apa Sebetulnya Nah Ini Bola Dunia Garis Merah Itu Adalah 33 Derajat Lintang Utara Oke Saya Saya Mau Tunjukkan Beberapa Nama Kota Yang Ada Pada Garis Merah Itu Dan Kota-kota Yang Garis Merah Ini Mengerikan Yang Pertama Bagdad Perang Sampai Sekarang Kacau Damaskus Itu Ada Di Garis Merah Itu Itu Adalah Ibu Kota Syria Damascus Di 33 Beirut Libanon Dulu Orang Berkata Itu Surganya Asia Perang Saudara Bertahun Tahun Hancur Lebur Sampai Hari Ini Pemerintah Libanon Tidak Bisa Kontrol Kota Kota Itu Kelompok Kelompok Fraksi Fraksi Dengan Kekuatan Militer Mereka Perang Saudara Di 33 Kabul Irna Sama Audi Pernah Ke Kabul Namanya Si Bagus Nek Doa Ter Kabul Tapi Anda Tinggal Di Kabul Hari Ini Isinya Bom Punuh Diri Perang Terus Amerika Tahan Nagasaki Itu Di Bom Nagasaki Itu Bukan Tempat Militer Aneh Yang Memerintahkan Ngebom Itu Presiden Amerika Yang Anggota Freemason Level 33 Di Bom Atom Nagasaki Terus Ada Kota Benghasi Itu Mirip Mirip Sekitar Di situ Di Benghasi Itu Ada Apa Dua Tahun Lalu Taut Tahun Lalu Kedutaan Amerika Disana Diserbu Amerika Tidak Nolong Dubesnya Sampai Mati Dubesnya Namanya Steven Siapa Mati Sampai Hari ini Masih Kacau Kita Coba Kirim Orang Nggak Bisa Mereka Nggak Tahu Siapa Yang Memerintah Sekarang Benghasi Itu Di Libya Segitiga Bermuda Anda Tahu Kapal Ilang Banyak Orang Kejadian Yang Aneh Itu Persis Sekitar 33 Antara Itu Dekat Dekat Situ Ada Apa Dua Yang Paling Saya Kaget Lembah Megiddo Lembah Itu Nanti Kelak Terjadi Perang Armageddon Ini Belum Terjadi Tapi Yang Aneh Taman Eden Karena Para Ahli Termasuk Billy Graham Mengatakan Taman Eden Itu Pertemuan Antara Sungai Tigris Dan Efrat Di Irak Sekarang Hilang Pak Yusak Pernah Diceritain Tuhan Begitu Manusia Jatuh Dalam Dosa Itu Taman Eden Itu Diambil Oleh Tuhan Nah Tempat Diperkirakan Taman Eden Itu Ada Itu Persis 33 Derajat Lintang Utara Di Garis Itu Coba Anda Pikir Semua Kota Ancur Ini Mungkinkah Ini Sebuah Kebetulan Semua Titik Ancur Melingkar Kita Mungkinkah Ini Sebuah Kebetulan Ketika Saya melihat Gambar Ini Dan Daftar Seperti Ini Sebetulnya Di dalamnya Ada daftar Lain Lagi Anda Tahu Di Amerika Ada Namanya Area 51 Itu Merupakan Area Tersembunyi Sebetulnya Tempat Amerika Mencoba Semua Senjata Baru Dan Diperkirakan Disitulah Disimpan Pesawat Dan Mayat Dari Makhluk Angkasa Luar Sampai Hari Ini Itu Merupakan Area Paling Tertutup Di Amerika Namanya Area 51 Dan Itu Persis Di 33 Hitler Bunuh Diri Dengan Menembakkan Dengan Tembak Dengan Bunuh Diri Dia Ngitung Dia Berkata Itu Katanya Hitler Itu Bunuh Diri Jam 3 30 Sebab Dia Percaya Setelah Itu Dia Reinkarnasi Jadi Ini Orang Takut Ditangkap Sama Sekutu Bunuh Diri Dengan Harapan Terus Kemudian Dia Lahir Lagi Itu Dia Dia Lakukan Jam 3 30 Pertanyaannya Adalah Sebenarnya Apa Yang Terjadi Sehingga Semua Ini Munculnya Begini Saya Mau Cerita Ini Yang Roh Kudus Sebetulnya Ngomong Setan Selalu Meniru Tuhan Dan Setan Selalu Ingin Membuat Sesuatu Yang Berseberangan Dengan Rencana Tuhan Ketika Tuhan Menciptakan Bumi Maka Dia Juga Ceptakan Taman Eden Dan Ini Merupakan Pertempuran Pertama Di Dunia Ini Antara Tuhan Dengan Setan Dia Pernah Berontak Dilempar Ke Bumi Bumi Dirusak Lalu Kemudian Perbaikan Dibuat Oleh Tuhan Dan Tuhan Spesial Ceptakan Taman Eden Di Lintang Utara 33 Angka 3 Sebetulnya Angka Sakralnya Tuhan Dia Taruh Disitu Dan Saudara Ngerti Dia Masuk Ketaman Itu Dia Tipu Manusia Manusia Sampai Berdosa Dirusak Dirusak Semuanya Dan Buat Dia Ini Merupakan Simbol Kemenangan Tapi Sekaligus Simbol Kekalahan Sebab Disitu Tuhan Berkata Keturunan Manusia Ini Akan Meremukkan Kepalamu Siapa Itu Yesus Sejak Itu Ini Merupakan Incaran Setan Sebab Di Taman Eden Masih ada Satu Pohon Yaitu Pohon Kehidupan Makan Manusia Siapapun Akan Kekal Karena Itu Diambil Oleh Tuhan Apa Yang Dia Buat Begitu Kepalanya Masuk Ini Seperti Ular Dia Melingkar Dia Berkata Gini Tuhan Pernah Pilih Tiga Tiga Dia Berkata Seluruh Tiga 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 Ini Akan Aku Hancurkan Seperti Dia Berkata Tidak Boleh Laki Ada Eden Baru Dia Ngerti Angka Sakralnya Tuhan Dia Berkata Tiga Tiga Tidak Boleh Ada Eden Baru Seluruh Tiga Tiga Dia Kitari Dan Semua Dihabisi Ini Ada Satu Yang Tidak Tertulis Babel Kuno Babylonia Tiga Tiga Jadi Di Bagdad Itu Ada Beberapa Kota Bagdad Faluzah Abu Graib Tempat Yang Terkenal Nyiksa Banyak Orang Itu Di Babel Terus Kota Babylonia Tua Tempat Kota Babel Dibangun Itu Tiga Tiga Persis Masuk Disitu Seluruhnya Dihancurkan Dia berkata Apapun Yang Dia Hitung Mungkin Tuhan Akan Buat Yang Lain Lagi Sebab Tuhan Tidak Berubah Dia Stay Dengan Apa Yang Dia Putuskan Iblis Berkata Gue Hancurin Nah Saudara Anda Harus Mengerti Kenapa Kemudian Mereka Menamakan Dirinya Free Mason Free Itu Bebas Mason Itu Builder Pembangun Mereka Itu Menamakan Dirinya Aku Orang Yang Membangun Dengan Bebas Maka Dia Berkata Kalau Tuhan Merencanakan Sesuatu Aku Juga Merencanakan Dan Itu Diawali Dengan Ketika Mereka Membangun Akar Menara Babel Nah Bayangkan Sudah Sekian Ribu Tahun Yang Lalu Sampai Hari Ini Ide Untuk Terus Menentang Tuhan Dibawa Turun Temurun Dari Generasi Ke Generasi Coba Anda Pikir Mungkinkah Ini Kebetulan Semua Ini Hancur Di Saat Yang Berbeda Bagdad Masih Bagus Damaskus Masih Oke Beirut Kabul Masih Oke Ketika Nagasaki Dihabisi Oleh Bom Atom Sampai Hari Ini Orang Bertanya Buat Apa Lu Ngebom Nagasaki Satu Hiroshima Cukup Kenapa Harus Dua Karena Nagasaki Di Tiga Puluh Tiga Masih Dalam Lingkaran Merah Tadi Siapa Master Main Di Belakang Ini Pada Waktu Kami Di London Saya Berkata Tuhan Ini Tidak Kebetulan Dia Berang Pelajarin Kamu Akan Tahu The Whole Story Dengan Kamu Ngerti Di Belakang Yang Terjadi Apa Kamu Bisa Berdiri Dengan Kuat Dan Kamu Tidak Gampang Dikecohkan Coba Anda Pikir Data Ini Membuat Saya Terus Terang Kaget Syok Tuhan Kok Bisa Anda Tahu Gedung WTC Gedung Kembar Yang Ditabrak Oleh Pesawat Itu Saya Lupa Nama Jalannya Tapi Gedung Itu Alamat Nomor 33 Tapi Saya Mau Berkata Buat Saudara Ini Serius Ada Satu Mastermind Yang Merencanakan Untuk Menghancurkan Dunia Dan Taukah Saudara Bahwa Sebetulnya Tuhan Punya Rencana Yang Ajaib Buat Kita Dari Mana Semuanya Itu Dari Menara Babel Dari Awal Mereka Mencoba Ingin Menembus Sampai Ke Langit Dari Ide Ini Mereka Berkata Ini Mason Builder Pembangun Tapi Kami Free Di Luar Tuhan Dan Ide Ini Dibawa Sampai Dengan Hari Dan Titik Dimana Tuhan Pernah Berikan Eden Kepada Manusia Di Lingkaran Itu Dihabisi Semua Sekarang Mari Kita Lihat Ibrani Fasal 3 Ayat Yang Ke 4 Tuhan Berkata Begini Sebab Setiap Rumah Dibangun Oleh Seorang Ahli Bangunan Master Builder Tetapi Ahli Bangunan Segala Sesuatu Ialah Siapa Allah Nah Mengapa Mereka Menamakan Dirinya Free Builder Pembangun Yang Bebas Sebab Mereka Mau Berkata Kami Tidak Mau Desain Tuhan Kami Mau Desain Kami Sendiri Setiap Kali Ada Orang Kristen Berani Berkata Aku Tidak Mau Desain Tuhan Untuk Hidupku Anda Anda Seperti Orang Digiring Masuk Dan Berfikir Seperti Mereka Percayalah Ujungnya Kehancuran Sebab Yang Bisa Membangun Hidup Kita Dan Jadi Luar Biasa Cuman Satu Yaitu Yesus Amen Saudara Anda Dan Saya Sedang Hidup Dalam Situasi Dimana Ada Mastermind Yang Sedang Mengontrol Dunia Dan Sedang Dibawa Dalam Jadwal Mereka Tidak Ada Yang Lain Kecuali Kita Hidup Dalam Rencana Tuhan Coba Lihat Lagi Akan Daftar Tadi Globo Anda Perhatikan Dua Lokasi Eden Dan Megiddo Disini Jadi Pertempuran Awal Menjelang Nanti Tuhan Datang Kedua Kali Akan Terjadi Perang Besar Orang Berkata Perang Armageddon Dimana Itu 33 Dan Tuhan Berkata Gini Aku Buka Ini Supaya Gereja Tahu Beritahu Anak Anak Kesudahan Segala Sesuatunya Sudah Dekat Mari Jangan Hidup Menurut Desain Mu Sendiri Mari Hidup Berdasarkan Desain Tuhan Jangan Ikut Yang Lain Ikut Sepenuhnya Kepada Yesus Saya Bacakan Satu Ayat Terakhir Sebelum Kita Berdoa Dan Menyembah Tuhan Sama-sama Inilah Janji Tuhan Buat Semua Kita Yiremiah 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 Ayat Yang Kesebelas Saya Baca Dari New International Version NIV Alkitab Berkata For For I I Know The Plans I Have For You Karena Aku Tahu Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Declares The Lord Kata Tuhan Plans To Prosper You Rencana Rencana Untuk Memakmurkan Mensejahterakan Engkau And Not To Harm You Dan Tidak Untuk Melukai Engkau To Give You Hope Memberikan Pengharapan And Future Dan Masa Depan Yang Percaya Katakan Amin Mari Masuk Dalam Rencananya Dan Tidak Keluar Dari Apa Yang Dari Tuhan